...kepada kelimaan, berkata-kata yang berada di kata tergantung, dan oleh itu keuangan ini kita menghormati dengan 7.20 ini. 7.20 ini, 7.20 ini. Tapi pribadi ini bisa berada di kata tergantung, dan sudah ada dapat mengikuti dan berada di masing-masing lapangan yang lain dengan kepanjang kesehatan. Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahim Alhamdulillah 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 tetapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala Mekah ini adalah bumi suci tidak akan berlaku ni perperangan apabila ada beberapa orang sahabat yang masuk ke Mekah dengan ucapan hari ini Mekah akan bermandi darah hari ini Mekah akan bermandi darah maka ditegur oleh baginda s.a.w. bahawa hari ini rahmat akan dipenuhi di dalam di dalam Makkah tul-Mukarramah akhirnya peristiwa pembukaan kota Mekah yang ulung dalam sejarah Islam tidak berlakunya pertepahan darah bahkan masuk dengan aman dalam tempoh daripada tahun ke-8 Hijriah sebelum sampai ke tahun 9 Hijriah masih lagi umat Islam dan juga orang musyrikin Mekah berada di Mekah di Mekah pada waktu itu masih lagi ada orang yang tidak beriman tetapi mereka tidak memberikan ancaman dan mereka duduk di bawah pentadbiran kerajaan Islam ada lagi bahkan bukan sahaja mereka duduk mereka juga masih lagi dibenarkan untuk menunaikan haji sebagai mana cara jahiliah boleh lagi bagaimana caranya dengan kalau sebelum daripada ini mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang dan dikeliling Ka'bah dikelilingi dengan berhala-berhala antara perkara pertama yang Nabi lakukan ketika menaiki Mekah adalah Nabi menghancurkan semua berhala-berhala bukan sikit daripada sebesar-besar berhala sehinggalah sekecil-kecil berhala yang tersorok di mana pun Nabi akan minta para sahabat hapuskan Nabi buat beberapa gerakan hantar sahabat-sahabat ke tempat-tempat yang lain di rumah-rumah ataupun di tempat-tempat yang lain diletakkan berhala-berhala semua dihapuskan kemudian walaupun tidak ada lagi berhala tetapi berhala ini masih ada lagi dalam jiwa-jiwa orang orang-orang musyrikin Mekah sebab itu kita di akhir zaman kita kena faham berhala ini bukan sekadar benda yang disembah depan mata batu-batu yang disembah depan-depan mata tetapi berhala ini juga bermaksud apa yang kita percaya dalam diri kita kalau kita boleh menonton bola melihat televisyen sehingga menyebabkan solat kita tertinggal solat kita diabaikan maka ketika itu berhala kita adalah adalah TV dan bola ini adalah perkara yang mesti kita faham lalu ada sebilangan daripada mereka mengerjakan haji secara jahiliah kerana telah berakar umbi dalam diri mereka menyebabkan menimbulkan perasaan tidak selesa sebahagian besar umat Islam lalu disuarakan kepada Nabi dan akhirnya Nabi memerintahkan kepada Serena Abu Bakar melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT barulah Nabi meminta kepada umat Islam mengerjakan ibadah haji pada tahun ke-9 diketuai oleh Serena Abu Bakar Abu Bakar menunaikan haji bersama lebih kurang 300 orang sahabat orang panggil-panggil cerita sirah cerita sejarah bagi-bagi boring menggantuk sejarah ini benda yang boring tetapi bukan sirah Nabi SAW sejarah ini bahasa kita kalau dalam bahasa Arab sejarah dipanggil tarikh sebab itu cerita pasal sahabat dia tak panggil sirah sahabat dia panggil tarikh sirah ini sejarah tetapi khusus untuk para rasul Nabi Muhammad SAW menggunakan perkataan sirah baik jadi apabila mendapat perintah untuk mengerjakan haji maka bergegas lah Serena Abu Bakar bersama lebih kurang 300 orang sahabat menuju ke Mecca dalam semangat untuk menunaikan ibadah haji dan dalam suasana yang lebih semangat apabila Nabi memerintahkan Sayyidina Ali Sayyidina Ali yang pergi lewat sedikit daripada romongan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali kejar Abu Bakar kerana apa ada beberapa perintah yang baru sahaja diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada surah Al-Tawbah ataupun surah yang kita panggil sebagai surah Al-Bara'ah surah yang tidak dibaca satu-satunya surah yang tidak dibacakan Bismillah sama ada kita baca daripada awal ayat ataupun kita baca di tengah-tengah ataupun di hujung tidak dibenarkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim bila turun surah ini turun pada ketika mana haji yang pertama haji Haji Bakar Haji Bakar lah kan Sayyidina Abu Bakar kita orang Melayu tahu apa Haji Bakil padahal tidak selayaknya seorang haji digelar dengan Haji Bakil kerana orang yang telah bergelar haji orang yang telah mengerjakan haji selayaknya dia bukan seorang yang bakil dia seorang yang pemurah tak selayaknya gelaran Haji Bakil baik jadi ketika mana Sayyidina Ali kejar Sayyidina Abu Bakar untuk menurunkan wahyu daripada ayat pertama sehingga ayat 30 surah Al-Tawbah ada juga riwayat yang mengatakan ayat pertama sehingga ayat 40 yang menceritakan tentang beberapa perkara-perkara yang penting yang menjadi pelengkap kepada Islam kata Sayyidina Ali di dalam perintah Allah SWT ketika mana peristiwa haji ada empat perkara yang diputuskan yang pertama tidak dibenarkan lagi untuk tawaf dalam keadaan bertelanjang tak dibenarkan mesti tutup aurat dan ikut etika yang sebenar sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim Nabi Allah Ismail sehinggalah juga diteruskan pada era pensyariatan Nabi Muhammad SAW dan yang dilakukan oleh orang Arab jahiliah secara bertelanjang ini adalah penyelewengan penyelewengan yang dibuat oleh mereka memandai-mandai mereka mereka-reka ibadah-ibadah tersebut dan disadarkan kepada Nabi Nabi Ibrahim bahkan ada juga riwayat yang menyebutkan di dalam Kaabah sendiri dibina berhala Nabi Ibrahim dalam Kaabah kita pun tak tahu macam mana rupa Nabi Ibrahim tetapi mereka memandai-mandai membuat berhala yang menyerupai kata mereka Nabi Ibrahim AS semua orang mengakui Nabi Ibrahim ini sebagai ikon orang Yahudi pun mengakui Nabi Ibrahim ini ikon orang Kristian pun mengakui Nabi Ibrahim ini sebagai ikon dan orang Islam sendiri mengakui Nabi Ibrahim adalah ikon bagi kita dan Allah ta'ala jawab dalam Quran makana Ibrahim Yahudian wala nasraniyah walakin kana hanifan muslimah dan Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan bukan orang nasrani tetapi Nabi Ibrahim ini adalah hanif ajaran Nabi yang lurus iaitu Islam berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga dengan Nabi Aisyah yang kedua mana-mana pihak yang ada mengikat janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut masa yang ditetapkan dan kepada yang tidak ada perjanjian diberi tempoh empat bulan yang ketiga tidak masuk syurga melainkan orang yang beriman dan yang keempat orang-orang musyrikin tidak dibenarkan lagi bersama mengerjakan haji selepas tahun ini ini adalah empat peristiwa yang menjadi pelengkap kepada ibadah Islam kita tahu sehingga kepada hari ini tidak ada lagi orang orang kape orang bukan Islam yang mengerjakan haji ada lagi tak? tak ada sampai bila? sampai kiamat sampai tidak ada lagi orang yang mengelilingi kaabah ketika itu akan berlakunya kiamat kalau kita baca hadis akhir zaman kaabah ini akan dirobohkan oleh seorang lelaki yang berkulit gelap berambut keriting dan disebutkan dalam hadis kakinya kurus sangat-sangat kurus adalah yang akan datang ke kaabah meruntuhkan kaabah sedikit demi sedikit wallah ma'alam daripada bangsa mana yang penting bukan bangsa melayu disebutkanlah hadis mungkin orang-orang belah-belah Afrika yang akan meruntuhkan kaabah wallah ma'alam ini hadis akhir zaman kerana apa? kerana tak ada orang dah datang ke mekah ketika itu dan selepas daripada itu mekah ini akan dipenuhi dengan binatang-binatang buas itu realiti akhir zaman yang disebutkan dalam hadis-hadis baik jadi ini empat peristiwa yang melengkapkan peristiwa ibadah haji tidak dibenarkan tawaf dalam keadaan tidak menutup aurat mana-mana yang mengikat perjanjian ada di kalangan mereka yang ada buat perjanjian dengan orang bukan Islam maka dengan penurunan surah al-barah surah taubah maka perjanjian tersebut diberi tempoh sehingga empat bulan sahaja kalau ada buat perjanjian perjanjian itu valid minta maaf kalau tidak ada buat perjanjian perjanjian tersebut valid empat bulan sahaja bagi yang ada buat perjanjian sampai tempoh perjanjian itu habis habislah tak boleh sambung perjanjian lagi boleh duduk kat rumah aku empat bulan lagi boleh duduk kat rumah aku enam bulan sekian-sekian-sekian habis sahaja tempoh perjanjian tersebut maka terbatallah perjanjian dengan orang musyrikin, orang yang tidak beriman dan selepas itu tidak dibenarkan lagi untuk mereka berada di Makkatul Mukarramah dan begitu juga dengan Madinatul Munawwarah. Ini dua bumi yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala tidak akan mampu didiami oleh orang kapit. Ada satu kisah ketika mana Nabi berjalan-jalan dengan sahabat. Antaranya Selina Abu Bakar dan juga Selina Omar. Sampai satu tempat, tiba-tiba unta Nabi ini dia jadi tak keruan. Dia jadi macam mengamuk-mengamuk. Macam takut tengok suatu benda yang menakutkan. Maka para sahabat tanyalah, Nabi, untung kau lapar ke? Tak bagi makan unta ke? Apa kata Nabi? Tak. Dia bukan lapar. Tetapi dia lihat, dia ternampak benda yang ditakuti oleh gajah tentera Abraha. Siapa dia? Para malaikat yang melindungi Makkah dan Madinah. Memang ada. Memang tak dibenarkan. Sebab itu, Dajjal tak akan boleh masuk dua tempat. Baik. Akhirnya, pada tahun ke-9 Hijriah menjadi tahun terakhir orang Kape untuk berada di di Makkah dan Madinah dan sehinggalah khiamat memang tidak akan berlaku. Dan kita juga pernah dengar kisah pada zaman kerajaan Bani Abbasyah bagaimana ada dua orang Yahudi yang menyama duduk di Makkah berbulan-bulan untuk apa? Untuk mengambil jasad Nabi SAW. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kisah. Bagaimana Allah Ta'ala jaga jasad Nabi? Allah Ta'ala datangkan mimpi kepada Raja pada waktu itu mimpi bahawa akan ada orang yang nak nak ambil jasad Nabi. Mimpi beberapa kali sehingga menyebabkan dia pergi juga ke Madinah dan buat siasatan. Macam mana nak buat siasatan? Panggil seluruh penduduk Madinah datang jamuan. Datang jamuan. Akhirnya cek data seorang demi seorang dia dapati ada dua orang tak datang. Ada dua orang tak datang. Maka akhirnya dia hantar tentera pergi cek kat rumah dia. Pergi kat rumah dia memang tak ada apa-apa lah. Nampak orang baik berzikir, rajin berzikir semua kan? tapi tergerak hati raja nak cek juga. Cek, cek, cek. Akhirnya sampai kat rumah dia tu cek satu persatu dia dapati ada satu bilik rahsia bila dia dibuka bawah tu ada lubang yang dikorek. Maka siasat jalan masuk lubang tu dah nak dekat sampai dekat dengan masjid Nabawi nak keluarkan jasad Nabi SAW. Macam tu Allah Ta'ala jaga. Akhirnya dua orang tersebut dihukum bunuh dan start daripada itulah dikeliling kubur Nabi ni ditanam dengan tembaga yang sangat dalam. Keliling tanam. Memang takkan dapat nak korek lah. Kekal lah tembaga tu sampai sampai hari dan sampai kiamat lah. Memang takkan benarkan. Sesiapa pun nak ambil lagi. Begitulah bagaimana usaha Allah SWT memberikan ilham kepada orang-orang yang mengimani akan Allah dan Rasul untuk menjaga kedua. Baik. Muslimin dan Muslimat rahimah kumullah. Di dalam peristiwa penyembelihan. Tadi kita cerita sikit pangsa haji. Akhirnya lepas tu barulah tahun ke-10 Hijriah. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi untuk mengerjakan haji dan Nabi ajak semua orang Islam siapa nak ikut buat haji maka pada tahun tersebut himpunan raksasa 114 ribu orang ikut Nabi buat haji. Tahun ni berapa ramai buat haji? 1.9 juta orang. Ramai. Perhimpunan pertama paling besar dalam Islam pada zaman Nabi ketika mana Nabi nak mengerjakan haji Nabi offer semua akhirnya yang ikut 114 ribu bahkan ada yang kata lebih. Nah ikut. Ramailah. Serentak pergi. Sebab apa? Masa itulah nak duduk dengan Nabi. Dan ketika itulah Nabi menyebutkan kepada Sayyidina Mu'as Ya Mu'as Ya Mu'as Apa jadi pada Mu'as? Teriyak lah kawan tu Nangis Allahu Akbar Bahkan selepas mana daripada haji turun satu ayat Al-Yawma Akmal Al-Yawma Akmal Tulakum Dinakum Wa'at Mamtu Alaikum Ni'amati Waradhi Tulakum Ul-Islam Adina Kita tahu ayat ini. Turun yang menggambarkan bahawa Allah Ta'ala bagitahu kepada semua orang Islam dengan peristiwa haji ini telah sempurnalah segala bentuk ibadah-ibadah yang utama dalam Islam dan bukan setakat ibadah bahkan seluruhnya. Seluruhnya sistem Islam telah lengkap dan telah sempurna. Lengkap dah. Sebab tu kalau kita nak buat haji apa yang kita akan buat? Kita akan pergi kursus. Kursus bukan sekali dua. Beberapa kali. Mungkin berbelas-belas kali. Kita pergi tahun tu pula tak dapat pergi haji tahun depan cuba lagi pergi kursus lagi pergi kursus lagi berpuluh-puluh kali kita pergi. Supaya apa? Supaya kita nak ibadah haji kita perfect. Sepenal betul lah. Kita tak nak benda-benda rukun benda-benda wajib bahkan sampai peringkat benda-benda sunat sekalipun kalau boleh tak nak buat kesilapan. Sebab tu kita pergi kursus haji banyak-banyak. Sampai peringkat dibuat praktikal tidur kat masjid datang berapa-ramai satu daerah berapa ramai nak merasai bagaimana suasana sibuknya ketika mana ibadah haji tu sebut. Nak rasa sampai peringkat macam. Lagi pula kalau kali pertama tak pernah buat umrah hui haji dia punya perasaan tu tak nak buat silap. Hafal betul-betul. Pintu satu pintu dua hafal semua. Mengapa? Supaya ibadah haji kita sangat-sangat sempurna dan kita nak bawa balik title hajan mabrura haji yang mabrur haji yang sempurna supaya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini tujuan tak nak balik jadi haji bakhil jadi tu. Dan jangan panggil lah kalau ada orang kedekut walaupun dia dah pergi haji jangan panggil dia haji bakhil. Haji ni tak layak untuk orang yang yang kedekut. Baik. Tetapi kalau kita betul-betul faham daripada tututan-tutan ibadah haji bukan sekadar kita nak jaga rukun-rukun dan wajib-wajib dia sahaja. Tetapi kita mesti faham ibadah haji ini adalah simbolik kepada kesempurnaan Islam. Mesti faham begitu. Tuan-tuan ramai dah pergi haji ini. Saya tak pergi lagi. Walaupun dah pinggir beruah tiga kali tak pergi haji lagi. Lupa nak niat pergi haji. Mudah-mudahan dapat pergi masa muda lah. Yang pertama kita mesti faham haji ini adalah simbolik kepada kesempurnaan Islam dan yang kedua sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita tanggalkan semua pakaian jahiliah. Tanggalkan. Tinggalkan. Apa-apa sahaja amalan-amalan khurafat. Apa-apa sahaja amalan-amalan yang bercanggah dengan Islam yang pernah kita amalkan tinggalkan. Ini adalah konsep yang mesti kita faham daripada ibadah haji. Kita tak pergi haji bertelanjang kita tahu. Kita tak buat benda tu. Tapi kita buat benda-benda yang lain. Apa contohnya? Mungkin ada tempat-tempat kita yang masih lagi ada buat percaya kepada susuk percaya kepada jin minta tolong jin tolong jaga kebun tolong teman pergi jalan jauh tinggalkan. Tinggalkan. Tinggalkan segera. Bukan orang sini lah orang tempat lain lah. Kalau ada tinggalkan. Bahkan apa-apa sahaja perkara-perkara yang memang kita sebelum tak tahu kita jahil kita tahu tinggalkan. Apa dia? Lepas mayang Jumaat pergi mana? Spot toto. Empat nombor ekor. Pakai kepi lah. Kerana apa? Lepas mayang Jumaat ni mungkin no'ah mustajak. minta nombor ekor. Tuan-tuan tinggalkan segera. Tangan luk-buk. Baru tahu judi tu kecik ke sikit ke tetap haram besar petah lagi. Sebelum ni dia ingat judi main dekat ngeting highland je haram. Tak. Kat mana-mana sahaja. Bahkan dalam kita punya kehidupan pun ada berlakunya perjudian. Macam mana? Jom kita lawan. Racing. Siapa menang? Seribu. judi lah tu. Simple. Faham? Oh, ni tak boleh judi. Maka jangan duk-buak lah. Tinggalkan. Ini amalan jahidiyah. Begitu juga dengan sistem ribak. Sebelum ni tak tahu ingat ribak ni okey je. Ada sistem bank conventional. Kemudian datangnya orang-orang sarjana-sarjana yang belajar pasal Islam akhirnya berkenalkan sistem bank Islam. Walaupun namanya Hong Leong Bank tetapi sistem perbankan ada yang Islamik maka tinggalkan bank conventional guna sistem perbankan Islam. Walaupun kepalanya masih lagi bank conventional tetapi ada beberapa sistem yang melalui akad-akad yang dibenarkan oleh Islam kita ambil kita pakat tinggalkan sistem ribak tinggalkan ini sistem jahili ada ruang KWSP pun dah transfer perbankan sistem secara pelaburan Islam tinggalkan mana-mana yang sebelum ni kita kita tak tahu pun itu adalah ribak tinggalkan bahkan boleh berlaku dalam kehidupan kita pun ada orang nak tukar duit seringgit seringgit mungkin sikit sangat sepuluh ringgit orang tukar duit kecil boleh boleh sepuluh ringgit tapi saya bagi awak sembilan ringgit setengah ribak tak? ribak apatah lagi kalau cas sebelah ringgit lagilah ribak tak boleh tukar sepuluh ringgit mesti dapat sepuluh ringgit tak boleh korang tak boleh lebih ribak apatah lagi berhutang sepuluh ringgit hutang bayar sepuluh ringgit bayar lebih ribak maka benda-benda sebegini kita dah tahu oh tak boleh tinggalkan tak payah susah-susah pinjam kereta pinjam kereta boleh pinjam kereta tak? boleh tapi minyak penuh ribak kalau nak suruh isi minyak penuh sewa tak boleh pinjam boleh pandai-pandai isi penuh tak boleh ribak kalau nak suruh isi penuh sewa kalau dia isi penuh kita tak suruh lain cerita Alhamdulillah rezeki boleh? jadi benda-benda sepuluh itu tak tahu maka bila kita dah tahu tinggalkan kerana apa? itu yang kita faham daripada konsep ibadah haji sempurnanya islam dan tanggalkan segala pakaian-pakaian sistem-sistem daripada jahiliah yang bukan datang daripada islam tinggalkan selayaknya bila kita balik daripada mengerjakan haji itulah yang kita nak kita mahu laksanakan islam secara keseluruhan bukan pilih-pilih mana-mana sahaja perintah yang telah Allah Ta'ala suruh kita nak buat Nabi Ismail kata pak dia apa dia? eh Ismail aku mimpi aku sembelih kau apa kata Ismail? ya abatif alma tu'mar wahai bapak jangan banyak cakap jalan buat terus ini adalah sifat orang beriman yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan dua peristiwa penyembelihan dua peristiwa penyembelihan yang pertama penyembelihan Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Ismail dan penyembelihan yang kedua adalah penyembelihan Bani Israel Bani Israel diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk sembelih lembut ini dua kisah penyembelihan yang kita boleh tengok berbezanya sikap dalam menerima perintah dan arahan daripada Allah walhal perintahnya datang daripada Tuhan yang sama dan perintahnya sama apa dia? menyembelih apa kata Allah Ta'ala? Nabi Ibrahim mendapat wahyu melalui mimpi untuk sembelih Ismail akhirnya Nabi Ismail mengucapkan satu ucapan yang sangat-sangat tak disangka oleh Nabi Allah Ibrahim apa dia? Bapak jangan banyak cakap buat terus insyaAllah aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang sama ini kesungguhan dan kita orang beriman bila mendapat perintah-perintah daripada Allah Ta'ala tanya ini perintah Allah ke? ya laksanakan Siti Hajar ketika mana ditinggalkan di bumi Mekah dalam keadaan tak ada apa-apa merayu-rayu wahai Ibrahim kenapa tinggalkan aku? wahai Ibrahim kenapa tinggalkan aku? wahai Ibrahim adakah ini perintah Allah? baru Nabi Ibrahim berhenti pusing? ya ya saja dah jalan tuan-tuan nak bagitahunya apa? Nabi Ibrahim mendidik isteri dan anaknya taatkan kepada Allah taatkan kepada Allah ini benda yang mesti kita kita ikut akhirnya dengan sebab ketaatan Siti Hajar lah kita boleh jumpa Mekah hari ni kalau tak tak ada kalau Siti Hajar kata apa punya lelaki suruh orang duduk tengah-tengah ni tak bertanggung jawab kalau kita kan kena tinggal seorang-seorang kan tak ketaatan ini perintah Allah maka buat kita boleh pergi haji sampai hari ni berbeza pula dengan peristiwa penyembelihan Bani Israel kata Nabi Musa wa'izqala Musa liqawmihi innallaha ya'umurukum antazbahu baqara hai pengikut aku wahai Bani Israel Allah Ta'ala perintahkan kepada kalian untuk apa? sembelih lembu apa respon Bani Israel terus jawab apakah engkau nak mempermain-mainkan kami? terus tanya dengan soalan prejudis kalau kita kena suruh buat kerja beza dengan orang yang tanya soalan untuk laksanakan perintah dengan orang yang tanya soalan untuk mengelak bang nanti tolong goto royong bersihkan sampah saya ke? saya ke tu tak faham dah confirm tak nak buat kan? nak kutip belah mana? belah kanan ke belah kiri ke belakang? ini soalan confirm nak buat kerja boleh beza kan? begitu juga Bani Israel bila Allah Ta'ala suruh ni nak main-mainkan kami ke apa ni? dia punya soalan tu adalah soalan tak nak laksanakan perintah padahal Allah Ta'ala datangkan perintah adalah untuk menyelesaikan masalah tetapi sebilangan daripada kita bila mendengar perintah Allah Ta'ala tak nampak bahawa perintah-perintah Allah Ta'ala datang untuk menyelesaikan masalah umat tak nampak lalu apa jawapan Nabi Allah Musa? kata Nabi Musa takkanlah bodoh sangat aku ni nak beri arahan tak masuk akal sudah tentu ini adalah perintah daripada daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik Nabi Bani Israel tahu ini perintah Allah lalu tanya lagi soalan ok lah Allah Ta'ala suruh tanya Allah balik lembu macam mana dia nak tanya Allah action Bani Israel maka Nabi Musa pun tanya Allah Allah Ta'ala bagi tahu jawapan Qala innahu yakulu innaha bakaratun la faridun wala bikrun awanun bainazan fa'alu ma tu'marun turut tanya tanyalah ok lembu itu adalah lembu bertina yang umur dia tak tua sangat tak muda sangat dah jangan banyak tanya buat simple je cari lembu senang tak? carilah mana-mana lembu tanya juga lembu apa? bakarah lembu bertina bakarah tu lembu bertina nak tahu lagi lembu yang macam mana memanglah lembu bertina lembu yang macam mana ok yang tak tua sangat yang tak muda sangat dah nak kena cari pula nak kena tanya umur pula kemudian tanya lagi ok lembu yang tak tua sangat tak muda sangat kala apa? kala pula dah tanya kala pula maka kata Nabi kala innahu yakulu inna bakaratun sofra faki'un launuhah tasurun nazurin nak sangat kala baik kala kuning-kuning emas kuning ni kalau orang tengok tertarik carilah tak ada jumpa masa sebelih lembu kala macam ni jenuh lah kalau orang masjid rekos kami nak lembu yang umur dia sekian tinggi dia sekian berat dia macam ni jenuh lah orang masjid nak buat korban tak habis lagi kata mereka kala du'a'lana rabaka yubayyillana mahiyah innal bakarat tashabaha alaina wa inna insya'allahu lah muhtadun baik ini dia punya ending apa kata Bani Israel eh Musa warna kuning emas tak tua sangat tak muda sangat lembu bertina banyak pula syarat-syarat dia payah nak cari ni dia mari dah dia mari dah dia mari dah ni nak bersihkan longkang ni nak pakai apa pakai skop ke pakai apa ni ni yang saiz dia macam-macam tanya ni nak gotoroyong ke tak nak ni tak nak cakap je lah tak nak kan tapi Bani Israel ni dia punya tanya tu dia punya soalan tu soal Allah kami nak tahu detail baru kami boleh buat kerja ada dua orang pekerja kat bagi arahan seorang tunggu buat seorang lagi tanya bos bagi detail sikit takut nanti tak mencapai piawaian takut-takut tak ikut spek akhirnya apa yang berlaku bos susah sangat nak buat ni bos kan itu yang berlaku kepada Bani Israel tetapi ending dia ending sama apa ucapai mereka innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun walaupun payah nak cari tapi insya'allah doakan kami dapat petunjuk insya'allah Nabi Ismail dengan insya'allah Bani Israel tetap duanya insya'allah tetapi insya'allah Nabi Ismail adalah dengan komitmen dengan keazaman kami akan laksanakan aku akan terima perintah tersebut manakala insya'allah Bani Israel adalah insya'allah mengelak insya'allah pemanis bicara untuk menampakkan keyakinan orang kepada kita tetapi sebenarnya kita tak nak buat pun ini dua insya'allah yang menjadi panduan kepada kita kita nak pakai insya'allah Nabi Ismail ke insya'allah Bani Israel malam ni insya'allah kuliah insya'allah insya'allah Nabi Ismail ke insya'allah Bani Israel tanya diri sendiri jangan lupa malam ni jemput datang semua kuliah insya'allah 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 itu tak ada jadi jangan main-main dengan insya'allah jangan main-main dengan insya'allah nak datang sebut insya'allah komitmen nak mari sungguh dan jangan jadikan insya'allah sebagai escapism apa dia perkataan untuk melarikan diri dan dalam masa yang sama nak menunjukkan keyakinan kepada orang tapi sebenarnya kita nak mengelak insya'allah itu pula banyak kali insya'allah insya'allah doakan aku sampai insya'allah nak sampai nak sampai jadi jangan main-main dengan insya'allah kerana apa Allah tak ada cerita perangai ni dalam kuliah dan insya'allah ini perangai perangai orang munafik jangan duk buat insya'allah insya'allah sebegini walaupun dalam ayat yang lain Allah ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad juga dengan satu ucapan insya'allah wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun zhaliqa wada illa ayya insya'allah wahai Muhammad jangan sesekali sebut janji kepada orang nak jumpa esok hari nak buat esok hari dengan tidak mengucapkan insya'allah tiga insya'allah dalam Quran insya'allah Nabi Ismail insya'allah Bani Israel dan insya'allah teguran kepada Nabi Muhammad keren apa janji dengan orang tapi tak sebut insya'allah tiga situasi yang Allah telah gambarkan kepada kita yang kita boleh janjikan panduan hari jangan berjanji sebarangan nanti jadi perangai Bani Israel tetapi dalam masa yang sama jangan berjanji dengan orang tak sebut insya'allah payah tak? tak payah sebenarnya jujurlah pada diri sendiri bukan jujur padaku jujur pada diri sendiri bahawa tak boleh cakap tak boleh minta maaf saya tak boleh minta maaf saya tak dapat datang ada urusan sekian-sekian jangan reka pula semua Allah taklah susun Allah taklah bagi panduan dah insya'allah Bani Israel lepas tu janji-janji orang-orang yang menipu dan beberapa panduan-panduan yang sebenarnya kita boleh praktikkan secara bersepadu kerana Islam ni sumur ambil semua praktikkan secara bersepadu bukan ambil sikit ambil sikit ambil sikit faham Quran dan terima kandungan Al-Quran dengan sepenuh ni jangan ambil sikit-sikit jadi ini antara kisah yang ringkas lah kalau tuan-tuan nak tahu detail boleh cari dan itulah yang sepatutnya kita umat akhir zaman meyakini walaupun depan mata kita ada macam-macam panduan ada Facebook ada Twitter ada WeChat ada macam-macam Whatsapp macam-macam maklumat kita dapat tetapi maklumat mana yang akan menenangkan hati kita Al-Quran itu je ending dia ambil maklumat daripada dalam Al-Quran dan bacalah Al-Quran dan bukan setakat kita nak baca kita nak tarbur ayat-ayat Allah Ta'ala setiap kami malam Jumat kita baca dah Yasin tetapi cuba tanya pada diri kita faham tak kandungan surah Yasin tak faham maka belajar kita nak faham kandungan 30 juzuk mungkin kita tak mampu dengan usia kita tetapi kita nak apa yang menjadi amalan kita kita faham itu cukup dah tak perlu kita nak tahu segala benda apa yang menjadi pengamalan kita kita faham itu sudah lebih baik tambah pula pagi surah apa nama sejadah pagi Jumaat eh surah sejadah ni cerita pasal apa ya mula-mula buka mulu terjumahan tengok oh tak faham juga tanya orang belajar surah Al-Insan kenapa surah Jumaat dengan surah Al-Insan diregukan kenapa tak baca surah kuliah kan pendek kita kan sukanya pendek-pendek datang oh pagi Jumaat ada sadah datang lambat-lambat sikit kan kalau tak nanti lemak lamanya berdiri padahal dia tak tahu baca surah Jumaat surah Jumaat surah sejadah datang lambat-lambat begitu juga dengan surah Kahfi kenapa kena baca untuk mengelakkan daripada fitnah akhir zaman kenapa kena baca dengan jaminan daripada Allah Ta'ala bahawa kita akan terselamat daripada fitnah Dajjal maka kita fikir semua ni panduan semua ni adalah panduan daripada Allah kepada kita mesti ada something yang Allah Ta'ala nak bagitahu kepada kita maka belajar akhirnya Quran itu akan lekat dalam dada kita sebagai kefahaman walaupun kita tak akal Quran walaupun tak akal Quran apa amalan-amalan kita sepanjang hidup kita Yasin sepatutnya Tuan-Tuan Yasin ni hafal dah tapi Tuan-Tuan hafal ke tak Tuan-Tuan baca cara mengapal yang paling baik adalah ulang banyak kali tak perlu hafal pun dah kalau tiap-tiap minggu Tuan-Tuan ulang surah Yasin dah 30 tahun dah ulang surah Yasin tak hafal lagi ke dah hafal dah cuba tak pernah test je cuba test Tuan-Tuan hafal dah hafal dah sebenarnya bila kena jadi imam baca surah Yasin tapi jangan semayang maghrib isya jangan Yasin Allah Akbar ok sebenarnya kita dah hafal begitu juga surah-surah ayah lain bila Allah ta'ala perintahkan baca surah Al-Muh untuk surah apa nama Al-Kahfi untuk mengelakkan daripada kita nak belajar maka baca tak perlu hafal baca lama-lama kita akan hafal 10 ayat awal 10 ayat akhir sikit dan barulah kita akan tiba-tiba persoalan pula kenapa kena baca surah Al-Kahfi mesti ada sesuatu yang Allah ta'ala nak bagitahu maka kita pun buka terjemahan belajar tafsir oh akhirnya kita tahu kita tahu dan itulah keseronokan beramal apabila kita faham apa yang kita amalkan insyaAllah jadi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita dan mudah-mudahan daripada peristiwa ibadah haji ini kita doakan mana-mana jemaah daripada kalangan kita yang pergi haji mudah-mudahan pergi selamat di sana pun walaupun ada ribut insyaAllah selamat dan mudah-mudahan balik juga dengan selamat dalam keadaan bukan selamat batang tubuhnya sahaja selamat akidahnya selamat imannya dan mudah-mudahan selamat di dunia dan di akhirat dan kita pula yang belum pergi lagi cepat-cepat minta doakan orang-orang yang di sana doakan supaya kita sampai sana kita sampai sana kita sampai sana dan balik kita nak praktik Islam secara menyeluruh mana-mana lompang-lompang Islam ilmu-ilmu Islam ilmu ekonominya ilmu fekah fekah banyak kita tak kerti belajar belajar jangan rasa tak sempat sempat umur dah 60 ke 70 sempat sempat tidak ada istilah tak sempat sempat belakang sempat-sempatkan diri kita untuk mempelajari selok-belok Islam dengan baik insyaAllah ini ada iklan daripada TB TB kecil wakaf telaga bersama madrasah tahfiz Al-Quran Taniriyah ini di bawah anjuran imarah boleh contact ada disediakan dia punya telaga dibuat di keboja yalah kat sana kat keboja ni lebih kurang kita bayangkan Malaysia zaman 60-an 70-an walaupun aku tak hidup lagi masa tu tapi boleh bayangkan lah tengok gambar-gambar macam tu lah saya pergi dah keboja lebih kurang macam tu lah pakai telaga tapi telaga ni canggih sikit lah ada motor elektrik ada tapi ke rumah tak ada lampu ada lampu pun seketul je zaman-zaman dulu jadi boleh lah siapa tuan-tuan yang sudah dibantu boleh ambil iklan kat begah insyaAllah mudah-mudahan Allah kala rahmati kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallahumma wa bihamdik asyadu'ala ila ila anta astaghfirullah wa'atubu ilaih subhanallahumma rahmanirrahim wa'al-as'innal insana nafiqus ilal ladina amun ma'lum salihati watawasabil haqqi watawasabil sabri rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhiratihah sunatah wakina azabanna rabbana zilina alman nafi'ah warazukna fahman wasi'ah allah ma'fakihna bid din wa'alimna ta'wil wal nasiratakal mustaqil suratalladina an'amta alaihi bin al-nabiyyin wa'asidikina wa'asyuhada'i wa'asalihin wa'hasuna ula'ika rafiqa ya'arham rahimin allahumma j'a'l-akhir kalabina la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wassalam allahumma ahiyyina alaiha wa'amithna alaiha wa'athabitna fil qabri inda su'ali alaiha wa'alikina jannata bihaya arhaman rahimin wassalallahu alaih 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 muhammad nabi umni wa'ala'ali 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 walhamdulillahi rabbil alamin taqabar allah amikum wa'ala'ali